Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuding perumus serta pembuat perpu cipta kerja tidak paham hukum serta bodoh. Hal ini disampaikan saat menyampaikan orasi tuntutan menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu No. 22 tahun 2022 tentang cipta kerja pada Sabtu siang di Jakarta. Menurut Said Iqbal, selain merugikan masyarakat, pembuat undang-undang juga melakukan pembodohan terhadap Presiden. Pembuat perpu dinilainya tak paham hukum. Sejak Sabtu pagi, Serikat Buruh melakukan aksi penolakan perpu cipta kerja. Dalam aksinya mereka menyerukan beberapa poin penolakan diantaranya terkait dengan jam kerja pesangon nasib kontrak pekerja. Hingga dugaan adanya perbudakan modern dalam perpu cipta kerja. Itulah apa ya kalimat yang pas itu? Dalam aksinya bilang bodoh. Itulah bodohnya pembuat perpu. Kasian Presiden dibodoh-bodohin. Itulah bodohnya pembuat perpu. Harusnya kalau 5 hari kerja, 2 hari libur dalam sepekan. Kalau 6 hari kerja, 1 hari libur. Sebenarnya akibat tanda petik kebodohan dari pembuat perpu. Itulah kalau orang serakah. Kebongkar juga niat.